Intro Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan sharenya ya Let's go to video Salam Target Bola Pertandingan babak final Liga Champion Wanita mempertemukan juara bertahan Barcelona melawan Olympique Lyon di Juventus Stadium pada minggu dini hari Pertandingan yang seru dan menarik tersagi dalam pertandingan tersebut Memang kedua klub tersebut merupakan salah satu rival yang bersaing di ajang Liga Champion Wanita ini Olympique Lyon masih menjadi klub yang paling banyak mengangkat tropi sebanyak 7 kali Sedangkan Barcelona sendiri mengoleksi gelar baru satu kali yang didapatkan pada edisi 2020-2021 Sebagai juara bertahan, Barcelona digadang-gadang akan merebut kembali tropi ini Apalagi ada beberapa pemain topi yang membela Barcelona Sedangkan lawannya Olympique Lyon memanglah ratu di ajang Liga Champion ini Dengan gelar terbanyak tentunya anak asuplati Sonia Bompastor juga percaya diri untuk mengalahkan Barcelona di partai final ini Pertandingan tersebut di awal babak pertama Tepatnya pada menit ke-6 pemain tengah Olympique Lyon Amande Henry mampu mencetak gol pertama untuk Olympique Lyon Dan membawa Lyon memimpin sementara dengan skor 1-0 Dan pada menit ke-23 striker Olympique Lyon Ada Hegerbach mampu mencetak gol melalui heading di kepalanya Skor sementara berubah menjadi 2-0 untuk Olympique Lyon Dan 10 menit kemudian, gelandang serang Katrina Massario Mengambah gol untuk Olympique Lyon menjadi 3-0 Satu gol balasan dari Barcelona dicetak oleh pemain sayak kiri Barcelona Alexia Putelas di menit 41 Skor menjadi 3-1 untuk Olympique Lyon sampai akhir pertandingan Dengan kemalingan ini, Olympique Lyon semakin memperbanyak koleksi gelarnya Menjadi 8 kali dan semakin memperlebar jarak dengan wakil Jerman Entra Framkot dengan 4 gelar juara Itulah info hasil final Liga Champion Wanita musim 2021-2022 Selamat ya buat Olympique Lyon yang menjadi kampion tahun ini Untuk info tambahan buat para pecinta bola nasional Channel Target Bola akan memberikan update info tentang Liga Champion Wanita secara aktif Mulai musim 2022-2023 nanti So, jangan lupa untuk dukung kami dengan subscribe channel Target Bola Satu dukungan kalian sangat berarti buat kami Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya